Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Wudu ialah salah satu syarat untuk melaksanakan sholat yaitu untuk membersihkan diri dari hadas kecil Sebab, wudu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan sholat Sholat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah SWT Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan sholat Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah SAW Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal Hadis riwayat muslim Bukan hanya itu, terdapat manfaat lain dengan berwudu yaitu wajah akan berseri, bercahaya Dalam berwudu semua orang tahu bahwa cara berwudu memang diawali dengan membasuh muka dan diakhiri membasuh kaki Namun masih banyak orang yang salah tata cara melaksanakan wudu Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar Selain itu, perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudu Apa saja kesalahan tersebut? Berikut ini 10 diantaranya 1. Tidak membaca bismillah Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal termasuk ketika wudu Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting Rasulullah SAW bersabda 2. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudu Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu menjadi kesalahan yang harus dihindari Karena dapat menyebabkan batalnya wudu Khalid bin Mi'edan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat Sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud 3. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu Perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang Sebaiknya jangan membasuhnya lagi Karena bisa jadi sikap wasuas itu justru datangnya dari syetan 4. Boros air Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih atau boros Termasuk dalam hal berwudu Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian boros dalam penggunaan air Maka beliau saat berkata Apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda Ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya Hadis riwayat Ahmad 5. Menyebut nama Allah di dalam WC Atau membawa benda yang mengandung lafaznya Merupakan suatu hal yang makruh Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar R.A Beliau berkata Ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing Maka orang itu pun mengucapkan salam Tapi Nabi tidak membalas salamnya Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir Hadis riwayat muslim 6. Mencuci dubur setelah kentut Tidak ada istinja Atau mencuci dubur ketika buang air kentut Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut Untuk beristinja sebelum berwudu Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang Imam Ahmad R.A berkata Tidak terdapat dalam Alkitab Tidak pula dalam sunnah Rasulnya Adanya istinja dalam kentut Yang ada hanyalah wudu 7. Tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi Sebagian orang yang tertidur di masjid Kemudian apabila ikhomat digumandangkan Dibangunkan oleh orang yang disebelahnya Lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi Itu adalah salah kaprah Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu Karena dia lelap dalam tidurnya Namun kalau dia sekadar mengantuk Dan tidur ringan Sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya Maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi 8. Perhatikan Insikok dan Intisar Insikok adalah menghirup air lewat hidung Sampai ke pangkal hidung Sementara Intisar adalah mengeluarkannya Air yang dihirup tadi dari hidung Sebagian kaum muslimin ketika berwudu Kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung Hal itu harus diperhatikan Karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda Tentang Insikok dan Intisar Barang siapa berwudu Hendaklah ia menghirup air ke hidung Dan menghembuskannya kembali Dan barang siapa yang melakukan istijemar Atau bersuci dari buang air besar dengan batu Hendaknya ia melakukan dengan ganjil Tidak genap Hadis riwayat Imam Bukhari 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan Sebagian orang ada yang beranggapan Bahwa mengusap leher saat membasu hudu Adalah hal yang dianjurkan Padahal sebenarnya tidak demikian Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk Sebagian dari hudu Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam Terkadang ketika menambah-nambahkan Justru itu menjadi bumerang 10. Membaca doa tidak berdasar Selain menambah-nambahkan gerakan hudu Membaca doa yang tidak ada dalam ajaran Juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan hudu Pastinya membatalkan sholat Ada pun doa yang disepakati secara syariat Adalah Bismillah di awal hudu Mengucapkan dua kalimat syahadat di akhir hudu Lalu ditambahkan dengan kalimat Aku bersaksi bahwasannya Adalah hamba dan utusannya Ya Allah Jadikanlah aku hamba yang bertaubat Dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang suci Bahasuci engkau Ya Allah dengan memuji-Mu Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang berhak disembah selain engkau Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu Sahabat yang beriman Itulah beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat berhudu Semoga kita bisa menjauhinya Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Terima kasih telah menonton